Tes suara, tes suara, Farini Tes, 1, 2, 3 Tes, 1, 2, 3 Uh, suara Kak, minus kenceng sekali Berarti makannya full ya Kok nggak? Makannya full Salah kamu, kamu nomor berapa? 3 Iya, benar 1, 1, 1, 1 Apa sih? Ini lagi ngusir maling Aku juga bener Adit, adit Suara, 1, 2, 3 Tes, 1, 2, 3, tes Tes, 1, 2, 3 Aku, 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 aku Aku, aku, aku Oke, mantep Selamat siang teman-teman semua Oke, mantep deh Maaf rada telat Iya Karena Karena Banyak jamuk di rumahku Gara-gara jamuk di rumahku Gara-gara adit Nggak pernah mandi Tidak tutup pintu Oh, nggak tutup pintu ya Iya, baru masuk Gara-gara adit di rumahku Begitu Saya penarik nyambuknya Yang bawanya Mukti Memori 4 tahun yang lalu ya Nggak, iseng doang Apa kabar teman-teman? Apa ini? Sudah ya? Ini dari Bung Edi Setiawan Selamat siang, selamat siang, salam sehat Salam sehat semuanya Salam sehat Bung Edi Kemudian ini dari Eka Okta Tahun 94 dong Kak, di tahun ini Oh, nanti kita udah langkah bahas ya Tahun 94, show apa tuh? Show apa? Oke, kita cek dulu 94 Ya, coba lihat Tahunnya ada nggak dulu 1, 994 Ayah di mana Anda? Oh, Anda adalah show anjing Guk-guk Heli Guk-guk-guk Nyanyi lagi Guk-guk-guk Iya kan? Oke, jadi nanti kita Vokal ya Erling Ersan Yunxi ya Kita lihatnya Kita jadi acuannya Kok ada Erling Ersan Khoi Yunxi Mana? Bagus dong Iya, bagus Ini senjau Pai Hangpang ya Pai Hang ya Mana-mana Biar show naga anaknya ya Wah, ini ada topnya Kita lihat Kali ini Kita lihat peruntungan Untuk show-nya Itu berdasarkan top Urutannya Iya Jadi, moga aja bisa langsung disebutkan 12 show-nya 12 show-nya Iya Karena Secara singkat saja Karena minggu depan juga udah Oh, dia topnya Terbalik dari 12 ke 1 Ini topnya Topnya Mau Kita Dari yang paling rendah gitu ya Iya, dari yang paling rendah dulu Sampai ke yang paling tinggi Yang tingginya apa? Belum dilihat loh Kita belum lihat loh Ayo Ayo tebak Ayo tebak Cepat di-share dulu Ayo di-share dulu Ayo tebak Diajak dulu Siapa yang paling pertama? Yang paling beruntung di tahun kelinci Ayo, ayo siapa? Tebak Ya 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 Yuk Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dalam acara obrolan bersama dengan RTISI Tentu saja kita berempat di sini Saya Farini Anwar Aminah Chandra Yunus Hendri Dan Aditya Dan hari ini kita masih melanjutkan lagi nih Kalau membicarakan soal show Ramalan Atau juga Sodiak Itu selalu boleh bilang tidak ada habis-habisnya Betul Karena waktu berjalan kan Nah sekarang kita memasuki tahun 2023-nya Sudah nyaris sebulan Belum ya Belum ya Belum nyaris Belum nyaris sebulan Nah tetapi kalau untuk yang namanya Untuk penanggalan Imlek Itu masih belum Akan datang baru pada tanggal 20 Jadi masih 22 Nah harimau Macan harimau jangan Nanti berada lagi loh Macan sama harimau Yang pasti antara macan dan harimau Apa tuh coba Dan nanti berikutnya kita akan memasuki Sokelinci Yang mana tentu saja ya Setiap kali tuh Memasuki awal tahun Biasanya penasaran nih Pengen tahu Kira-kira peruntungan untuk tahun berikutnya Itu bagaimana sih Nah otomatis ya Kalau Farini lihat ya Beberapa acuan Boleh bilang Hampir kurang lebih sama Tapi kalau untuk yang antara Yang Indonesia dan Tewan Kadang-kadang agak sedikit beda Jadi kita kali ini Ambil acuannya itu adalah Ramalan Dari Yang Tewan Nah disini kita melihat Ada 12 top nih Diurutkan dari 12 Ke 12, 11, 10 Menurut-menurut Sampai 1 Makin rendah Makin bagus Ya kan topnya Berarti top 1 ya Otomatis top Yang paling oke Sekarang kita langsung ke 12 dulu Yang terakhir nih Tadi sudah tebak belum Yang top 1 siapa? Ayo Itu nanti Oke kita mulai dalam school ya Sampai selesai Yang pasti bukan kelinci Karena biasanya kan kelinci ciong kan Di tahun persangkutan Tapi belum tentu dia yang paling jelek Yang paling ini malah Yang paling kurang nih Di antara 12 ya Di antara 12 Berarti ya gimana sih Tetap saja ada peruntungannya Yaitu adalah Tikus Tikus Malah tikus ya Tikusnya belum dioplas ya Jadi jelek ya tikusnya ya Nggak nggak dibilang jelek juga sih Jadi tikus Ya mungkin banyak hal yang terjadi lah ya Ya banyak hal yang harus diperhatikan Seperti katanya mungkin ada pekara nih Pekara sampai ke pengadilan Kemudian juga mungkin bisnisnya kurang Kemudian juga ada Perselingkuhan Gejolak dalam rumah tangga Waduh Udah gitu Ya pokoknya Banyak deh yang istilahnya Yang bikin kayaknya Kok nggak lancar ya Makanya pake lapelumas Apa coba Lancar rodanya Katanya untuk yang siotikus Juga bagi yang lagi sewa rumah Ya saat ini itu juga dianjurkan Itu untuk pindah katanya Ke tempat yang lebih bagus lagi Ataupun ke lokasi yang lebih bagus lagi Katanya mungkin karena emang Agak kurang di tahun yang kelinci Jadi bagi yang lahir di tahun 2020 2008 1596 Kemudian 1984 Nah harus hati-hati ya 1984 ya Ya 1984 Dikurangin aja 12 Jadi untuk tahun 2023 Sepertinya siotikus untuk keberuntungannya Tidak begitu bagus ya di tahun 2023 Berikutnya langsung kita loncat ke top 11 Yaitu aja si kelinci sendiri Iya katanya Silahkan Padahal tahunnya ya Ada perubahan yang cukup drastis ya Oh iya Untuk tahun kelinci ini Jadi tahun kelinci ini Juga banyak hal-hal yang cukup ekstrim Sebenarnya yang pertama Mungkin karena nasibnya Masih agak kurang beruntung Betul Harus juga membayar anti-sue Oke Iya di tahun yang sama Dan mungkin Waktu yang tepat juga Dikatakan untuk Menggelar kegiatan-kegiatan sukacita Termasuk menikah Atau juga Mulai melakukan usaha Tapi juga mungkin Harus memperhatikan ya Ada hal-hal yang Sifatnya ada jahatnya Yang harus lebih diperhatikan Jadi perhatikan baik buruknya ya Betul Dan langsung lompat ya Ke peringkat ke-10 Berarti peringkat ke-3 dari bawah ya Jadi ada si naga ya Waduh naga Kenapa ini naga Disebutkan si naga Bukan Sepala Kayaknya semua dilangguin Kelinciku 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 Kal manis sekali Ya benar Ini ngomong-ngomong Kalau yang masih bingung Akan tahun atau show-nya Bisa dilihat dari layar anda Lihat tahunnya Terus kalau memang Agak lebih mudah dibandingkan tahunnya itu Ditambah 12 Atau dikurangin 12 aja Jadi kurang lebih tahu ya Bukan tambah es Sama tambah sayur Bukan Tambah 12 Atau dikurang 12 Kita lanjut lagi Ke yang naga ini Suhu Yunus Jadi si naga disebutkan Di tahun Kelinci ini Baik itu pekerjaan Kemudian juga asmara Dan juga finansialnya Dan saat menggunakan finansial Katanya juga harus hati-hati Jangan terlalu lebay Alias berlebihan ya Dan juga harus Hati-hati Berpikir Dan juga Jangan sampai salah Buat keputusan Dan juga untuk relasi Juga disebutkan Katanya untuk tahun ini Ada kemunduran ini Jadi ketika berkomunikasi Dengan sesama Itu harus lebih hati-hati Kemudian dalam bidang pekerjaan Juga harus lebih waspada Lebih hati-hati saja Dan juga Kalau buat keputusan Juga jangan main asal terobos Itu untuk show? Naga Dan sekarang kita ke top 9 Yaitu Show yang namanya Si kuda Lebih tahu itu Cara menjaga emosinya Seperti apa Jadi otomatis Pada saat berkomunikasi Ataupun lagi Bikin relasi nih Dengan orang yang baru Segala macam itu Bisa terjadi dengan Lebih baik sih ya Untuk yang Show kuda Siapa yang kuda? Ayo angkat tangan Angkat kaki Jadi nak Jadi nanti mulai Ayam terbang Itu naga kali Baru bisa terbang Kalau kuda Angkat tangan Ngejenggang Ngejenggang Oke Kalau yang setelah ini Yang top 8 itu Adalah yang Show ayam Siapa yang show ayam? Kokokokokokokokok Oh ini berarti Kak Faridi yang show ayam Kan ditanya Siapa show ayam Ayam yang jawab lah Lihat ini ayamnya Ayam jantan Dan apa betina Ini ada dua deh Ayam jantan Berkokokkan Kalau ayam betina Tokokokok Kalau ayam kampung sama ayam negeri Apa? Balik lagi Kok, potok, kok Oke, kenapa nih ayam? Kenapa siapa? Harus diperhatikan Jadi si ayam katanya di tahun 2023 Naik turunnya ini juga Bakal drastis banget ya Sekali naik, naik, turun-turun Dan juga di bidang asmara Katanya, wah ini sepertinya ada berbuah Untuk tahun ini Jadi ya bagus untuk asmaranya Dan juga katanya kalau untuk si ayam Di tahun ini juga harus lebih Yongsin, ya harus lebih hati-hati Jadi harus lebih ya pintar-pintar memilih Harus teliti, seperti itu Jadi tentu saja ya Buka mata lebih lebar-lebar lagi Ayam matanya memang calon lebar kan Gak pernah merem kan Merem pernah, merem Ayam merem ya Gak pernah perhatiin sih Kalau ayam itu tidur gimana Soalnya kita tidur cukup aja gitu Yang pasti ikan gak mungkin ini ya Ditutup matanya gitu ya Ada panggilan yang masuk Ini bisnisnya lagi lancar ya teman-teman Amin, amin Tahun 2022 Tapi ngomong-ngomong yang si ayam ini Juga ada katanya ini ya Dari sisi pekerjaan katanya Meskipun katanya ada banyak Kesempatan yang bagus dikeluar ya Tapi si ayam disarankan nih Kalau bisa itu harus berani Untuk mengambil kesempatan tersebut Jadi misalnya kalau ada halangan apa Ataupun tentangan apa segala macem Pada saat mengambil kesempatan tersebut itu Bisa diselesaikan gitu Harus berani deh Untuk mencoba Kemudian untuk masalah finansial Dalam hal keuangan Mungkin perlu Pengennya investasi ya Di sini dikatakan bahwa tahun ini Tidak begitu bagus Untuk investasi jangka pendek Oke Yang mungkin juga harus Lebih dipelajari Atau lebih berhati-hati Mencari informasi yang jelas Jangan sampai Investasi yang pengennya menguntungkan Tapi malah rugi sendiri Iya Jadi tetap saja ya Investasi ada resiko lah itu Kemudian dari ayam Kita loncat lagi Ke show macan atau harimau Jangan berantem ya teman-teman ya Show macan atau harimau Jadi baru saya sebut Macan langsung dipelototin Sudah ada yang mau ini Macan atau harimau Langsung dia Macan atau harimau Betul Jadi ada tiga show ya Macan atau harimau Oke Show harimau ini Katanya Untuk yang tahun 2023 Katanya ya Lebih bagus sih Ketimbang daripada tahun yang lalu Lebih hoki sedikit ya Katanya itu Lebih stabil ya Lebih stabil Lebih stabil Katanya yang istilahnya Yang mau iseng-isengin Kayaknya makin lama Makin menjauh Ya udah kapok kali ya Jadi kayaknya Kalau seandainya Kak Adit adalah Show macan Macan Ya si harimau nya Makin lama Makin menjauh gitu ya Karena harimau lebih galak Daripada macan Begitu ya Kalau macan cuma macan Kalau harimau Dulu Farini sempat berpikir Kalau macan itu betina Harimau itu jantan Oh iya Oh gitu Karena tiap kali kan Kamu Oh iya Kalau seandainya yang Lion and tiger Enggak bukan Kalau kayak ayam Kalau seandainya betina Biasanya lebih Sederhana Bulunya gak Rame-rame Tapi kalau yang jantan Bulunya kan Lebih warna-warni Kayaknya lebih gimana Jadi Farini Oh itu macan Itu singa Di Afrika Tapi macam lagi Ada macan Harimau Singa Tambah lagi Kita kembali lagi Kita lanjut lagi Ke show macan Atau harimau Atau singa Lanjut lanjut Apalagi dia Di show harimau Untuk masalah Percintaan Sepertinya juga ada Kesempatan baik Di tahun ini Kita langsung lagi Ke top 6 ya Langsung ya Yaitu kali ini Adalah ular Jadi kalau gitu Kalau ular sama naga Ular itu betina Naga itu jantan Kan sama-sama begitu Sama-sama bersisik Sama-sama jalannya merayap Begitu kesannya Jadi katanya Si ular ya Di tahun ini Juga harus lebih hati-hati Terhadap penyakit Terutama terhadap penyakit Yang berhubungan Dengan kebiasaan Dan juga mungkin makanan Seperti misalkan Ada alergila Atau mungkin Yang punya kebiasaan Merokok dan minum Juga harus hati-hati Yang suka makan banyak Juga harus hati-hati Yang suka begadang nih Juga katanya Mesti hati-hati Bagi si ular Di tahun kelinci Kemudian juga katanya Keberhasilan Atau kegagalan nih Apakah keberhasilnya Terlepas dari kesulitan Itu tergantung dari Sikap si Sikap dan juga Si ular Si perasaan dari si ular Maksudnya bagaimana Dia menyikapinya Oke Dari ular kita bakal Meloncat ke Kerbo 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 Itu sapi Ayo Kerbo Sekarang udah sama sapi Bedanya apa Ayo Satu jantan Kalau sapi Dipotong Kalau kerbo Itu kan bajak sama Digerek Kalau sapi Itu Telur mata sapi Matanya jadi telur Maksudnya Iya Kenapa bukan telur mata kebo Kok bisa jadi telur mata sapi Iya Kenapa bukan telur mata kebo Telur mata kebo Ya udah Jangan-jangan lagi Membicarakan perbedaannya Langsung kita Lihat isinya Apa sih Katanya Karena peruntungannya Untuk tahun 2023 Itu lebih stabil Gak ada yang Buruk sih Yang terjadi pada tahun ini Jadi kemudian Dari sisi Kekayaan Kemudian relasi Kemudian dari Percintaan Sembala macam Bagus Iya Tidak ada Tidak ada yang buruk Seperti itu Jadi Apa-apa pun juga harus Lebih Mengandalkan diri sendiri Betul Tetap harus bekerja keras Iya Dan kerjanya itu harus nyata Jangan cuma berangan-angan Andai Andai harus Dilakukan Dengan tindakan juga Oke kita langsung lanjut saja Ke si monyet ya Di tahun 2023 ini Wah Keberuntungannya bagus Dan juga dalam bidang pekerjaan Ini juga mempunyai peluang Yang sangat baik Dan juga mungkin Ada peluang nih Anda bisa mendapatkan Pekerjaan yang lebih baik Di luar sana Jadi Anda bisa Mengamati lebih lanjut Ya mungkin Tanya-tanya teman Atau mungkin Cari-cari di berita Jangan-jangan Anda Bisa mendapatkan Pekerjaan yang lebih baik Oke Kemudian juga Membiasakan Membiasakan diri Dengan hal-hal yang baik Itu akan memberikan Banyak kesempatan pada diri Anda juga Di tahun 2023 ini Kemudian masuk deh Ke top 3 ya Top 3 Top 3 Yang paling beruntung Nomor 3 adalah Show Anjing Tadi itu teman Ada yang nanya Tadi sudah show anjing Karena keberuntungan Di tahun ini Secara keseluruhannya Adalah bagus sekali Bagus Setelah Anda yang sudah Berjuang keras Berusaha keras Dan juga mendapatkan Bantuan dari Kuiran Apa itu kuiran? Orang yang membantuan Penolong Dewi Dewi atau Dewa Jadi untuk tahun ini Baik itu di karir Atau Percintaan Khususnya bagi kamu Yang masih jomblo Tahun ini juga merupakan Tahun yang bagus sekali Untuk mendapatkan Jodoh Oke Kemudian yang paling beruntung Nomor 2 adalah Shokambing Shokambing Keri yang nomor 1 Keri yang nomor 1 Keri yang nomor 1 Dan Shokambing Apa maksudnya? Kan Shokambing Oh sangkanya Itu adalah Shokambing Shokambing B-A-B-I Kenapa ini Shokambing Disini katanya Karena dia Babi sama Kelinci akrab ya Baik ya Makannya bareng Makannya bareng Sampai kelihnya Besarnya babi gitu Makannya bareng Ya yang pasti Untuk itulah Top-top show Di tahun 2023 Berdasarkan penanggalan Tahun baru Penanggalan Imlek ya Jadi tadi Ya itu yang pertama Adalah babi Kemudian kedua Adalah kambing Dan selanjutnya Oke untuk acara di radio Kita akhiri dulu Sampai disini Saya Farini Amin Acandra Yunus Andri Aditya Kita mohon pamit Sampai jumpa Bye-bye Ya tadi kebut ya Karena itu untuk Ata di radio Aja di 15 menit Kita belum selesai The Queen-nya The Queen-nya untuk Top 12 The Queen-nya untuk Yang show babi ini Katanya itu Bagus sekali Untuk Hai Tien Cuo Senyi Buka toko Kemudian buka usaha Toko apa? Eh Farini tiap kali Bukan dulu buka toko kali ya Iya maksudnya Kalau buka toko Dikasih gratis gitu Ini buka toko Resort Renasi Padang Kak Farini Kalau buka toko Waduh bakal ngantri Ini panjang banget Nanti panjang banget Tapi dengan catatan Kalau tokonya itu Dibuka Diberikan secara Cuma-cuma Paling ngantri Di mana-mana juga ya Jadi ya Kadang-kadang ya Belum tentu lah Kalau memang Anda tidak memiliki Bakat berbisnis Buka toko Mungkin jatuh-jatuhnya Kan mesti mempertimbangkan Segala sesuatu Mesti pertimbangkan Ini ada fakta unik nih Dari Bung Edi Yang mau dibagiin kepada kita Katanya di Vietnam Imlek tahun ini Itu disebut Tahun Kucing Oh ya Oh ya Bener Farini mana denger sih Jadi dia gak ada kelinci Langsung kucing Adanya kucing Ngomong-ngomong ini Ada juga nih Dari komen dari Geruda JJ Katanya tahun 80 Dicek mas Itu show apa Katanya Kalau 80 Berarti show Monyet 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 tadi Monyet juga bagus ya Terus juga Untuk show Seperti ini Kalau berdasarkan Penanggalan Imlek Juga harus di Mesti tahu nih Sananya 1980 Itu lahirnya Bulan Kalau bulan Januari Itu biasanya Itu masih show Sebelumnya 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 apa Yo Kambing 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 Kalau Kak Adit Kalau saya sih Lihat gambar aja Langsung Ada gambar disitu Jadi Musih lihat Kadang-kadang Kayak sekarang ini Eh Januari 22 aja Udah langsung Shownya beda Langsung Show Kalau 23 aja Udah show kelinci Kalau 22 Itu masih show Apa Ya macan Oh show macan Show macan Gantung Biasa Kadang-kadang Kakak-kakak penyiar ini Memang kagak connect Itulah karena Shownya masing-masing Berbeda Apa hubungannya Coba Ini ngomong-ngomong Dari temen kita Yang lagi mendengarkan Namanya Astari Katanya Shio B. Babi Ini dia Wow Nomor 1 Beruntung Astari Buka toko Buka restoran apa Langsung dihubungi Nomor di bawah Iya Dia bilang katanya Disini katanya Selainnya Apa Rezekinya bagus Udah gitu Juga akan Semakin meningkat Kemudian juga Dia juga Renci Tauhwahau Jadi Hubungan Dengan sesama Relasi Kemudian juga Jodo Juga boleh bilang Baik Banyak itu Dewa-dewi penolong Yang membantu Ini Shio apa? Babi Selamat Bagi anda yang Misalkan Babi Perlu gak Tahun ini Berkuil Untuk berdoa Yang namanya Kalau itu Menurut kepercayaan Masing-masing Kalau seandainya Anda Kristen Tetep aja Meskipun Shio apa Anda tetep aja Harus mesti ke gereja Kalau anda Islam Muslim Tetep saja Setiap kali Jumat Juga mesti Yang namanya berdoa Dan Selamat Juga mesti sholat Kalau yang Buddha Tetep saja mesti ke kuil Untuk berdoa Kalau Sinto Jepang ya Sel Sinto Enggak ada Kalau kita di Indonesia 5 Berdasarkan kepercayaan masing-masing Tetap saja ya Ini kan hanya juga Ramalan Jadi Selain berdoa tadi Juga mesti berupaya ya Jadi gak bisa bilang Kalau misalkan Wah dibilang tahun depan Bakal kaya raya Udah deh Gak usah kerja Di rumah aja Ya itu gak juga ya Gak seperti itu ya Terus dia bilang Kalau Sio ini Kesehatannya bagus nih Tahun ini Jadi saya Tidak usah Diengin-diengin Sengaja gak pake baju Ya sama aja Kena bakal Kena fuh Jadi jangan takut Buat beli lotre Show aca Berarti yang gak tau Kalau hari ini Coba cek di show ke-13 Show ke-13 Show ke-13 Itu yang pasti dapat Show ke-13 Show ke-13 lah Itu yang pasti Pasti dapat lotre Kemudian dapat rumah Kayak raya Kayak raya Sio kucing berarti ya Tiga belas Sio kucing itu Mengganti tikul Eh pendat Kelinci Jadi dimana-mana Juga gak ada Yang show ke-13 Sodia ke-13 Sio ke-13 Ada juga gaji ke-13 Iya kan Gaji ke-13 Itu yang diharapkan Kalau bisa gaji ke-14 Dan selanjutnya Amin Jadi ya ini hanya Untuk ramalan saja Ambil bagusnya Dan kita Kalau terserang Si Farini juga Tiap kali Kalau lihat Ambil yang bagusnya Yang jeleknya Yang jelek-jelek Dijadikan kayak Sebagai Biar lebih waspada aja Iya Biar lebih semangat juga Gitu ya Jangan karena ramalan Tadi Farini BABB Ini apa Kelinci Kelinci Terus Yunus Naga Adit Kambing Kambing Oh jadi beda-beda Bener-bener beda-beda ya Ambing bagus gak Kambing Nomor 2 Kambing bagus Naga-naga Soalnya makannya barengan Makannya barengan Samping-sampingan Maksudnya Samping-samping Makannya gitu Makan rumput Siapa bilang BABB makan rumput BABB gak makan rumput Gak tau Makan semuanya Makan semua ya Makan dedek Kayak model dedek kan Biasanya sih Pakai pelet gitu kan Atau Kayak sisa makan Jangan salah Itu kan kalau BABB piyaraan Coba kalau BABB hutan BABB kelepas Makanya apa coba Ini kan bukan Sio BABB hutan Oh bedain lagi Ini BABB ternak Kambingnya Kambing apa Kambingnya mbak Ini juga Ini bukan Kambing gunung ya Pastinya Kambing guling Jadi Kalau naga Gak bisa diapapain Oh tetangganya uler Jadi naga sama uler Sama ya Cuma bedanya Naganya Uler yang dikasih kaki tangan Iya kan Naga sari Naga sari Naga sari enak Oh iya Eh naga sari itu apa sih Sebenarnya naga sari itu apa sih Bukan kue Iya kue tapi seperti apa Yang ada isi pisang Iya kue naga sari Yang tepung yang dibungkus Yang kayak Kulit pisang Terus dalamnya itu Pisang rebus Oh itu yang namanya Nagasari Oke oke Kenapa bisa jadi Nagasari orang jelas Kue pisang Kan dari Jepang Oh iya Naga sari Nagasari Naga sari Cari lagi show kemar 12 Sekarang Oh show Oh show martabak Show martabak Show my Iya dong Oke deh teman-teman Demikianlah untuk live bersama dengan RTISI Apapun show anda Apapun penuntungan anda untuk tahun ini Yang pasti tetaplah semangat ya Dari kita sendirilah yang menentukan nasib kita Karena kalau kita tiap kali melempem aja Malas-malesan aja Kemudian berasa kayaknya Selalu pesimis Nanti otomatis perjalanan hidup kita juga akan pesimis Ya pastinya Tapi kalau kita optimis Semangat Wah rajin Wah itu pasti perjalanan hidup kita akan lancar-lancar saja Oke Salam sukses untuk semuanya Bye bye Selamat tahun baru